Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Tawari pasal 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Tawari pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Renungan hari ini berjudul, Teguhkanlah Hatimu. Dalam dunia yang semakin maju dan semakin global, tuntutan hidup juga dirasakan semakin berat. Sayangnya, semua tuntutan-tuntutan hidup itu tidak bisa untuk selalu dipenuhi karena hidup pasti menghadapi berbagai permasalahan. Ketika berbagai permasalahan melanda hidup kita, ketika dunia ini seakan mengimpit hidup kita, seringkali kita bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Raja Asa dalam masa pemerintahannya harus menghadapi berbagai masalah. Seperti masbah-masbah asing, pengorbanan, dan juga tugu-tugu berhala, belum lagi ditambah dengan pertempuran melawan orang Etiopia. Tentu saja, permasalahan ini bukanlah permasalahan yang mudah. Karena Raja Asa tentu juga mengalami berbagai pergumulan yang berat. Tetapi, dengan teguh hati, Raja Asa tetap menyingkirkan berhala dan masbah-masbah asing itu. Keteguhan hati ini semakin dikuatkan oleh Nabi Asyariah melalui nasihatnya bahwa sebagai umatnya janganlah sampai lemah hati dan patah semangat dalam setiap usaha yang dilakukan dalam hidup. Karena Tuhan Allah ada bagi setiap orang yang mencarinya dan hidup di dalamnya. Apa yang dialami oleh Raja Asa menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita tidaklah semakin ringan. Tetapi sebaliknya, justru semakin berat dengan berbagai masalah yang harus dihadapi. Nasehat dari Nabi Asyariah, hendaknya juga menguatkan kita untuk semakin meneguhkan hati kita bahwa dalam perjalanan hidup yang semakin berat, kita haruslah menjadi semakin kuat karena Tuhan beserta kita yang hidup di dalamnya. Tetaplah teguh hati dan jangan menyerah dalam menghadapi setiap perkumulan hidup. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Terima kasih telah menonton!